Halo, nama saya Endian Rahmanda, saya Chief Product Officer di IKRA. Nah, sekarang pengen cerita tentang ilmu data science yang dikenal baru. Jadi, data science kan ilmu yang relatif baru, seperti umumnya hal yang baru itu, belum ada standar atau baku yang tepat yang mendefinisikan sebenarnya ilmu data science itu apa sih. Dan juga, cara belajar data science itu apa. Jadi, organisasi sekarang masing-masing itu biasanya punya definisi masing-masing tentang ilmu data science itu apa, dan cara penerapan di organisasinya seperti apa. Tapi menurut saya, orang belajar data science itu bisa dikategorikan menjadi dua. Satu itu yang mungkin saya bisa sebut sebagai techies, yang kedua sebagai domain expert. Nah, techies itu biasanya anak-anak yang lulusan komputer science, lulusan matematik, statistik, jadi biasanya lebih ke teknis ya, 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 ininya, skills-nya gitu. Jadi, dia biasanya mungkin bisa coding di R atau di Python. Mereka biasanya mungkin, kelain dari matematik, statistik, ilmu statistik, matematiknya mungkin lebih jago ya, lebih kenceng secara teknis. Jadi, techies ini, techies ini biasanya dia industri agnostik. Jadi, yang dimaksud industri agnostik itu apa, intinya dia tuh nggak terikat di satu industri tertentu. Jadi, bisa aja dia punya pengalaman dari dulunya pernah kerja di industri telco, terus dia pindah ke finance, terus dia pindah ke insurance, terus pindah ke ranah government gitu misalkan. Jadi, dia industri agnostik lah, bisa pindah-pindah, tapi dia punya sileset ilmu teknis yang kuat misalkan, biasanya gitu. Terus, yang kedua itu ada domain expert. Nah, domain expert ini kebalikannya dari techies. Domain expert ini biasanya dia memang pakar di satu bidang industri tertentu, di satu domain tertentu, misalnya lawyer ataupun banker gitu. Tapi, dia mungkin kemampuan teknisnya tidak seberapa, tidak terlalu kuat, tapi secara bisnis dan secara pengetahuan di domainnya dia kuat gitu. Nah, dua orang ini, techies sama domain expert itu biasanya banyak yang, atau saya mengkategorikan orang yang belajar data science itu umumnya datang dari dua kategori ini. Dari dua tipe orang belajar yang saya sebutkan di awal itu, memang nggak bisa terus-terus terpisah begitu. Mereka harus saling kategori ini lama-lama akan melebur. Jadi, antara domain expert sama techies itu udah nggak kelihatan lagi. Trendnya adalah gimana supaya si techies ini bisa lebih mengerti cara belajarnya si domain expert, dan domain expert ini juga bisa lebih mengerti cara belajarnya si techies. Ada artikel di Forbes.com baru-baru ini yang bilang bahwa di tahun 2029 itu mungkin udah nggak ada lagi roles data science gitu. Jadi, roles data science yang dia maksud di sini itu seperti typist lah. Kalau dulu yang menurut kan masih ada orang khusus yang bisa belajar mengetik. Tapi kan sekarang hampir di semua kantor, sudah ekspektasinya ya semua orang bisa mengetik di keyboard. Jadi, inilah yang akan terjadi menurut Forbes.com di tahun 2029. Bahwa data science itu nggak ada roles data science, karena dia udah melebur sama fungsi-fungsi di organisasinya yang lain. Di situ dia juga bilang ada tiga poin utama skills data science yang perlu dipadupadankan. Yang pertama itu communication skills-nya, yang kedua itu applied domain expertise-nya, yang ketiga itu sama creating business and revenue value. Jadi, dari soft skill, dari business, sama dari domain expertise-nya itu memang harus udah gabung gitu dalam satu roles yang dimiliki data science di tahun 2029 nanti. Ada juga yang mau saya cerita, di MIT itu ada namanya MIT Media Lab. Dia itu satu research lab lah ya, satu research center di MIT yang dia ngeliatnya itu udah bukan berdasarkan disiplin ilmu lagi. Tapi dia ngeliatnya sebagai anti-disiplineri. Jadi, bukan cuma dari ekonomi doang, bukan dari cuma dari engineering doang, bukan dari cuma science doang, tapi dia mencoba melakukan suatu research terhadap satu problem tertentu, ngeliatnya dari multidiscipline. Nah, dari tren dua ini, yang mau saya utarakan, mungkin nanti ke depannya ya, si dua kategori yang tadi saya sebut di awal itu, antara techies sama domain expert itu, lama-lama dia akan melebur. Si techies ini memang akan dituntut untuk lebih bisa mengerti problem dan tantangan yang domain expert punya, dan domain expert juga akan di-challenge untuk bisa lebih mengerti tantangan dan possibilities yang si techies ini punya. Jadi, cara belajar data science pun sekarang sama nanti itu akan beda banget. Dua kategori yang saya terbut tadi, menurut saya nanti ke depan sudah akan melebur jadi satu. Jadi, ya sekarang mungkin balik lagi ke, eh, balik lagi ke kalian juga yang mau belajar data science, coba aja identifikasi. Kalian ada di kategori yang mana nih, yang techies atau yang ex-domain expert. Dan cara belajarnya mungkin nggak bisa yang techies terus belajar techiesnya, yang domain expert belajar terus domain expertnya, tapi harus mulai berseberangan.